Ya lah Irfan gak tau diri, udah dibantu dari nol dari gue, dari pula-pula cuma seribu perak, eh seribu orang, sekarang hape 200 ribu lebih masa gak ada terima kasih sama, seharusnya dia ngasih gue apa ke lebaran boro-boro, lebaran minta, ngasih apa ke, bawa parcel ke, ngasih kue apa ke kue nastan ke, kue kacang ke, boro-boro gak ada karena niat saya sama Irfan cuma bantu doang ngebantu, saya ngebantu untuk menjalankan Irfan biar punya duit, sampe rumahnya jadi saya pernah ngomong sama Irfan begini, Irfan kayaknya rumah lu jadi lu ninggalin gue ternyata bener, pas rumahnya Irfan jadi, Irfan mulai agak ngejauhi saya saya gak apa-apa, saya ikhlas, bahwa pure bener-bener bahwa yang apa Irfan katakan Irfan orang kaya itu, bisa tengok sendiri jadi keadaan Irfan emang rumahnya bagus, rumah bagus itu setelah sama saya setelah dapet rezeki dari saya, dia baru bisa membangun rumah, saya tahu semuanya kalau Irfan ngomong bangun rumah dari duit dari mana, boleh ngomong sama saya Irfan dari sini jadi, kalau Irfan dibilang orang kaya amin, saya ucapin amin aja karena orang tanya Irfan pernah ngomong gini sama aku, Eli emang mau sama Irfan yang orang miskin Mi, saya berteman sama orang, saya tidak pernah ngeliat kekayaan atau miskin saya gituin, saya tidak mau sama Irfan untuk sampai menikah, Mi, saya gituin saya hanya ngebantu anak umi biar jadi orang, saya gituin naik derajat keluarga di Irfan, siapa yang naik derajat keluarga di Irfan, itu aja gak adil banget, cukup gede, cuma saya untuk membantu dia, mewujudkan rumah dia kok awal-awal gue pengen nyenangin orang tua gue, sampai untuk renovasi rumah dulu sahabatnya Irfan, sampai puluhan tahun aja tidak pernah ke rumahnya Irfan ngomong sama saya tahun lalu, pas saya ke rumahnya Irfan kok saya baru ini ke rumah Irfan nih, pas rumahnya dibangun ha? gak pernah, kok saya deket banget ke rumahnya karena dulu Irfan keadaan rumahnya tuh, kata Irfan, malu gue dan Irfan tidak pernah membawa cewek ke rumahnya satupun selain saya jadi, yang baru dibawa ke rumahnya Irfan, wanita, kata uminya, baru saya Irfan tidak pernah membawa cewek dibilang gak tau diri, ya mungkin orang-orang ngomong benar tapi, ya gak tau diri lah tapi saya sih ikhlas aja, udah, jangan diomongin lagi udah ikhlas, Irfan sama Irma, sekarang kalau Irfan bahagia Irfan dapat rejeki dari Irma, syukur dan jangan lupa juga Irma, Irfan itu tulang punggung keluarga jadi, apa, bantulah deh cari rezeki ya lah, Irfan gak tau diri, udah dibantu dari nol dari gue dari kuali-kuali cuma seribu perak, eh seribu orang sekarang sampai 200 ribu lebih masa ada terima kasih sama, seharusnya dia ngasih buah apa ke lebaran boro-boro, lebaran udah minta ngasih apa ke, bawa parcel ke, ngasih kue apa ke kue nasar ke, kue kacang ke, boro-boro, gak ada kata-kata maaf juga, kata-kata maaf juga cuman gitu doang, ucapin lebaran udah ya ya ya